Ajang balap motor atau road race Bupati Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dibubarkan paksa oleh Takmir dan Remaja Masjid. Rangkaian acara hari ulang tahun ke-753 Kabupaten Sumeneb itu pun sempat diwarnai ketegangan. Masalahnya, pengurus Takmir dan Remaja Masjid tiba-tiba menerobos lintasan road race dan meminta agar balapan dihentikan. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Madura, ada Ragan Alicia Bana di sana. Silakan bisa Anda informasikan terkait kronologi kejadian ini. Baik, dia dari Sumeneb melamorkan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 di Kabupaten Sumeneb di sisi Timur Taman Bunga sedang dilaksanakan ajang lomba balap motor tingkat nasional road race Bupati Kabupaten Sumeneb di mana saat itu sedang berlangsung ajang lomba nasional tersebut. Namun, detik-detik menjelang Adhan Duhur dari pengurus Takmir Masjid Jami dan juga Remaja Masjid Takmir Masjid Jami sedang ke lokasi meminta untuk menghentikan acara lomba rot race Bupati Kap tersebut yang sedang berlangsung. Karena hal tersebut dinilai mengganggu pelaksanaan sholat Duhur yang akan sedang berlangsung di Masjid Jami Kabupaten Sumeneb. Bahkan, dalam suasana di hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 ini sangat mendegangkan karena ratusan peserta yang tidak hanya dari Kabupaten Sumeneb itu, ada yang dari luar Sumeneb ini melihat ketegangan saat itu. Karena dari pengurus Takmir Masjid Jami membawa massa dan juga menuangkan bensin ke ban-ban di lapangan rot race itu ini sangat mendegangkan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Remaja Masjid Jami Kabupaten Sumeneb karena ini mengganggu, dianggap mengganggu pelaksanaan sholat Duhur. Sudah juga viral di media sosial dan juga di grup-grup WhatsApp video yang beredar dan menegangkan pembuaran paksa Lomba Rotres Bupati Kap di Kabupaten Sumeneb. Kita juga sudah konfirmasi ke Kepala Disput Porapar Kabupaten Sumeneb, Muhammad Iksan. Dalam waktu itu akan dihentikan sementara dan untuk kelanjutannya masih dikoordinasikan ke beberapa pihak. Selanjutnya, kita juga konfirmasi ke anggota DPRD Kabupaten Sumeneb menanggapi hal itu dari Komisi 4 merasa kecewa dengan pembuaran paksa acara Lomba Rotres Bupati Kap Kabupaten Sumeneb karena ini dalam rangka, sebagai rangkaian dari hari jadi Kabupaten Sumeneb ke 753. Pihaknya meminta kepada Kabupaten Sumeneb, terutama kepada Pemka Sumeneb untuk mengevaluasi hal tersebut agar tidak terulang lagi, Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih Rekan Alisha Bana untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.